Kelapa sawit bagi perekonomian bangsa Indonesia, negara terbesar penghasil minyak kelapa sawit dunia Wow, it's amazing Pemerintah menyatakan bahwa peran industri kelapa sawit ke perekonomian nasional hingga kini belum tergantikan Seperti kamu yang tak tergantikan di hatiku Ha, 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 ha Ups Lanjut, kelapa sawit tidak hanya telah menjelma menjadi penyumbang paling penting Dipisah negara dari nilai ekspor yang terus meningkat Namun juga menjadi penggerak perekonomian wilayah Contohnya Provinsi Riau Riau tercatat sebagai provinsi yang mempunyai perkebunan terluas di Indonesia Menurut laporan Kementerian Pertanian, luas areal mencapai 2,89 juta hektare pada 2021 Komoditi sawit menjadi salah satu faktor percepatan perekonomian wilayah Riau Terlebih dari jutaan hektare tersebut, sekitar 60 persen dikelola langsung oleh pekebun perorangan Cuan, cuan, cuan Industri sawit mampu menyerap sedikitnya 16 juta tenaga kerja Indonesia setiap tahunnya Di Riau, sawit juga menjadi sumber penghidupan bagi 1,5 juta keluarga petani kecil Pantas dapat julukan si buah emas Secara ekonomi, sawit telah berperan sebagai kontributor ekonomi utama wilayah Dalam setidaknya 31 kabupaten dan kota di Indonesia Pada 2050, diprediksi dunia memerlukan tambahan 60-170 juta ton minyak nabati Untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang semakin meningkat Artinya, kelapa sawit Indonesia memiliki peluang besar untuk maju dan berkembang Semakin cerah masa depan sawit, besti Sudah pahamlah ya Terima kasih Thank you Arigato khamsamida Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh